Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Pocok Kelas. Hari ini kita akan belajar tentang nilai tempat pada bilangan cacah. Untuk MAPEL Matematika kelas 4 SD, selamat belajar! Pertama, kita akan belajar tentang apa itu bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0 sampai bilangan tak terhingga, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini merupakan bilangan positif ya, bukan negatif. Setelah teman-teman tahu apa itu bilangan cacah, selanjutnya kita belajar tentang nilai tempat. Nilai tempat adalah nilai yang diberikan untuk sebuah angka berdasarkan letak angka tersebut. Berikut contohnya, di sini ada angka 5. 5 menempati tempat satuan. Contoh kedua, di sini ada bilangan 52. 5 di sini menempati tempat puluhan. Sedangkan nilai 2 menempati tempat satuan. Yang ketiga, bilangan 521. Angka 5 menempati tempat ratusan. Angka 2 menempati tempat puluhan. Dan angka 1 menempati tempat satuan. Yang keempat, bilangan 5216. Angka 5 menempati tempat puluhan ribu. Angka 2 menempati nilai ratusan. Angka 1 menempati nilai ratusan. Dan angka 6 menempati nilai satuan. Yang terakhir, bilangan 52.164. Angka 5 menempati tempat puluhan ribu. Angka 2 menempati tempat ribuan. Angka 1 menempati tempat ratusan. Angka 6 menempati tempat puluhan. Dan angka 4 menempati tempat satuan. Jadi teman-teman, di kelas 4 ini kita belajar nilai tempat. Dari satuan puluhan ratusan ribuan. Dan sampai puluhan ribu. Bagaimana dengan nilai angka? Nilai angka akan kita bahas di video berikutnya. Selamat belajar dan semoga sukses. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.